Pertandingan kedua kali ini yang mempertemukan antara Chinese Taipei dan juga Hong Kong China, kira-kira seperti apa keseruannya? Ini dia highlightnya. Jangan lakukan sebuah serve. Receive yang cukup baik tadi dan ya cross-pipe ya. Menjadi salah satu andalan bagi Chinese Taipei, Chen Suya. 5-3 kali ini pemirsa. Serve tadi sudah lakukan, ya lagi-lagi. Receive-nya tidak sempurna. Ya tapi kita lihat bola yang tidak berakhirnya berbuat poin untuk Chinese Taipei. Ya tapi kalau kita lihat di awal pertandingan ya, Hong Kong sudah tahu. Di Hong Kong China. Ya mampu didik tadi yang dilakukan. Tidak ada serangan. Ya dan kali ini dia cukup menang. Secara kualitas tinggal bagaimana. 7 poin. Ya dan cukup keras kali ini. Serangan yang dilakukan. Karena sangat baik, mampu mereka menempatkan dengan baik. Oho. Baik sekali kita lihat serve tadi dari Wufan. Net dan mampu untuk bisa mengecoh. Receive dari tim Hong Kong China. Ada rally yang menghibur ya terjadi di lapangan. Ya dan kali ini kita lihat sebuah cross-pipe yang berhasil. Yaitu wing lump. Ya kita lihat opposite hitter cadangan Hong Kong ternyata kidal juga ya Rama. Jadi memang... Receive yang sangat baik ya dan ada pantulan tadi Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan. Variasi yang cukup baik kita lihat. Tahan yang coba diupayakan oleh pelatih dari Hong Kong China. Tahan ke menyerang. Tahan ke menyerang. Tahan ke menyerang. dan yang mudah tadi untuk bisa dibaca. Ya, dan sebuah free ball 17-20. Ya, variasi yang sangat. Ya, ini keuntungan Ramah ketika seter tetap ada di belakang. Kandida juara ya di gelaran kali ini. Ya, dan kita lihat sebuah upaya. Klotsar tadi sudah lakukan. Ya, kembali. Set serangan yang tidak berjalan dengan begitu baik. Oh, dik yang sangat baik tadi. Ya, dan kita lihat. Janis DP sama baju pemainnya Hong Kong mirip lama. Ya, warnanya biru donker ya. Ya, dan kali ini set ketiga berlangsung umirsa bersama saya Ramah Suki, antara juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Ya, dan lagi-lagi kita lihat set serangan yang berjalan. Lagi-lagi kita lihat pada pemain Janis DP memang tidak tinggi Rama, tapi punya kejelian dalam menempatkan bola. Ya, dan kali ini poin block out. 10-14. Ya, masuk. Tepat tadi di garis. Kiran di laga selanjutnya. Ya, sangat keras tadi kita lihat. Oh, block yang sangat baik. Dua kali kita memberikan sebuah poin. Ya, sudah ditunggu. Ya, sangat sulit. Karena memang tadi setelah ada di area dari Chen Jiaman dan sedikit menghalangi ya posisi dari Kan Kohui. Ya, dan kita ratari kuih yang paling berhasil didapatkan. Jadon Cleet, tiga setter Janis DP. Masih match poin untuk Chen Jiaman dan akhir-akhir sudah pertandingan dengan kesalahan dari Hong Kong. Penasaran ada highlight pertandingan apalagi? Makanya jangan kemana-mana. Tetap saksikan pertandingan AVC Challenge Cup for Women 2023. Hanya di Moji. Seru banget. Terima kasih. Terima kasih.